Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Muntama ahlan wasahlan wa merhaban ya sahabat-sahabatku semua yang baik hati di videoku hari ini aku membuat kue ya membuat kue dari tepung maizena dan pisang yang penasaran gimana cara membuatnya ayo simak terus videoku ini sampai selesai dan ini bahan-bahannya ada pisang ada dua nutrijel ini aku mau membuat warna hijau sama putih ya sahabat-sahabatku dan ini ada 10 sendok gula pasir ini ada delapan sendok apa delapan sepuluh maka sendok makan juga ya kepung maizena oke sahabat-sahabatku dan ada santan juga ya ini ada santannya dan ada rasa pandan warna pandan hijau dan ada vanilia Oke sekarang aku mau nyapin dulu ya tempatnya ini aku buat menyiapin tempat buat mengaduk-aduk pokoknya cuma diaduk-aduk doang ya sahabat-sahabatku dan ini aku mau kasih si santannya gelasnya ini kecil yang pakai ganteng lima gelas abis kenteng murah 120 lima ini aku membuat yang putih dulu ya sabet-sabetku aku masukkan petong maizzenanya masukkan gula masukkan vanila ini aku membuat yang putih dulu ya vanilia sedikit aja masukkan satu bungkus nutrijel aku kasih sedikit garam oke sabet-sabetku sekarang aku aduk-aduk dulu ya sebelum ditaruh di api ya oke sekarang udah tercampur rata aku mau nyalain apinya sabet-sabetku ya bismillah ini sampai mendidih ya oke sabet-sabetku ini udah maten ya udah mendidih mau aku taruh di loyang sini di wadah ya aku pakai wadah yang ini teklon biar gampang nanti ya motongnya mungkin nggak bisa aku balik nanti karena besar banget oke sekarang aku tuang disini bismillahirrahmanirrahim ini aku nanti membuat yang warna hijau ya yang putih dulu aku buat biar nggak usah nyuci ini oke sabet-sabetku sekarang mau aku taruh pisangnya ya ini aku emang pakai pisang yang nggak aku potong lagi ya aku ini giniin aja lonjuran cara itu ya nggak usah dipotong nanti dipotong kecil-kecil kok nah begini ya pisangnya aku patah disini sekarang aku mau membuat yang warna hijau ya ini juga sama ya seperti tadi warna hijau aku kasih santan juga 5 gelas 1 2 3 oke 4 lima oke kutuang juga gula pasirnya tepung main sainanya nutrijelnya sedikit vanilia sedikit garam aku aduk-aduk dulu sebelum ditaruh di atas api ya oke lanjut aku taruh di atas api punya lain Bismillah sekarang aku kasih pasta pandan hijau ya sabet-sabetku ya aku aduk-aduk wangi banget sabet-sabetku kasih dikit lagi ya kurang itu hijaunnya oke sampai matang aku masak sampai matang ya oke sabet-sabetku sekarang udah mengental ya mau aku taruh di atas yang putih tadi oke selamat menikmati 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 selamat menikmati